Terima kasih Terima kasih Usaha atau pekerjaan yang bermasalah Banyak orang yang mungkin kehilangan pekerjaan Bahkan kehilangan pendapatan Apalagi saat sekarang ini di kota-kota yang tertentu diterapkan PSBB Kita bukan hanya menjaga jarak satu dengan yang lain Kita pun harus menghindari kerumunan Kita dianjurkan untuk tinggal di rumah Kalau tidak perlu, kita tidak perlu keluar Tapi ada saudara Seorang saudara mempleksetkan Singkatan PSBB ini Dia berkata Pendapatan saya babak belur Tapi ada seorang saudari berkata Percaya saja Just Sabar Just Berserah Just Berdoa Kita percaya Setiap orang Tidak terkecuali hari ini Menghadapi tekanan hidup Mungkin Bapak Ibu sudah pernah mengenai satu minum mandingan. Labelnya adalah Seven Up. Kenapa minum mandingan ini labelnya adalah Seven Up? Dalam sejarah dari pembuat minuman ini. Dia membuat ramuan minuman, kemudian menawarkan kepada orang. Ternyata orang menolak. Maksudnya berkata, minuman seperti apa ini? Dia perbaharui lagi untuk kedua kali. Tetap orang menolak. Ketiga kali, keempat kali, kelima kali, keenam kali. Tidak ada orang yang tertarik dengan minuman yang dia buat. Sampai akhirnya, kali yang ketujuh, dia merasik kembali minuman ini. Dan orang mulai menerima. Sehingga dia memakai merek dagang Seven Up. Saat dia mengalami kegagalan demi kegagalan. Tendak berhenti. Tendak menyerah. Tendak menyerah. Tendak menyerah. Tendak menyerah. Tendak menyerah, dia tidak akan melakukan apa-apa lagi. Pendak lagi yang ketujuh. Dia bangkit dan kemudian berhasil. Kalau kita membaca di dalam Alkitab Ada seorang Nabi yang sangat mulia dan sangat besar Dia pun pernah mengalami tekanan hidup yang luar biasa Sehingga dia mengalami stres, depreksi Mari kita akan melihat dari Satu Raja Raja 19 Satu Raja Raja pasal yang ke-19 Kita akan melihat dari ayat yang ke-9 Ayat 9 mengatakan Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ Maka firman Tuhan datang paranya Demikian Apa kerjamu di sini hai Elia Jawabnya Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam Karena orang isa meninggalkan perjanjianmu Meruntukkan mesbah-mesbahmu Dan membunuh Nabi-Nabimu dengan pedang Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup Dan mereka ingin mencabut nyawaku Bapak ibu yang kasih oleh Tuhan Elia adalah seorang Nabi yang sangat agung dan mulia Dalam peperangan melawan 450 Nabi pasu Nabi bah Dia mengalahkan mereka dalam peperangan itu Tapi kemudian apa yang terjadi Oh ratu isabaya marah Isabaya Untuk menangkap Elia Dan kalau perlu membunuh Elia Sehingga apa yang terjadi Elia ketakutan Elia melarikan diri ke tempat yang jauh Bahkan di satu tempat Dia berkata kepada Tuhan Cukuplah itu sekarang ya Tuhan Ambilah nyawaku Bahwa saya terlalu Di saat Elia mengalami tekanan yang sangat berat Di saat Elia mengalami ketakutan Apa yang terjadi kepada Elia Dia bukan saja Merasa takut dan khawatir Tapi dia mengalami keputus asaan yang satu hal biasa Bahkan dia minta mati kepada Tuhan Tapi kemudian Tuhan mengutus malaikatnya Memberi makan, memberi minum kepada Elia Oleh kekuatan makanan dan minuman itu Dia berjalan 40 hari 40 malam ke Gunung Alah Kemudian kemudian Tuhan mengatakan Dia masuk ke dalam gua Dan tinggal di dalam gua Dan pada saat Tuhan bertanya kepada Elia Kenapa kerjamu di sini Elia Dalam S10 mengatakan Aku bekejar segiak segiaknya Bagi Tuhan Alah semua salam Sesuatu yang kontradiksi Di ucapkan oleh Elia Elia sedang ketakutan Elia melarikan diri Elia bersembunyi di dalam gua Tapi saat dia ditanya oleh Tuhan Apa kerjamu hai Elia Oh Elia berkata Aku bekejar dengan segiak segiaknya Oleh Tuhan Kita tahu Elia saat itu sedang menghadapi depresi Sehingga apa yang dia lakukan Dan apa yang dia katakan Sangat bertolak belakang Mungkin ada di antara bapak ibu Serta suatu dari berkata Oh kalau ada masalah Ada tekanan hidup Oh假如我们的生活 遇到问题的时候 Kalau pendeta kan bicara gampang Oh kalau penatua Dia跟 pengurus gereja kan dekat dengan Tuhan Tapi coba kita lihat dan perhatikan Apa yang terjadi kepada Elia Tapi coba kita lihat dan perhatikan Apa yang terjadi kepada Elia Tapi pun dia kurang nabi yang besar Dipakai oleh Tuhan secara luar biasa Elia pun ketakutan Elia pun putus asa Elia pun minta mati Jadi jangan kita berpikir Oh dia adalah nabi Dia adalah pendeta Dia adalah pekerja kudus Di dalam gereja Kita semua manusia Sehingga Rasul Paulus matakan Kalau seseorang mengirat dirinya kuat Hati-hati Jangan sampai kita jatuh Bapak ibu yang kasih oleh Tuhan Apa yang dilakukan oleh Tuhan Kepada Elia Untuk memulihkan kembali Keadaan yang sangat buruk itu Mari kita lihat dari Satu Raja Raja 19 Ayat yang ke-11 Satu Raja Raja 19 Ayat yang ke-11 Lalu firmannya Keluarlah dan berdiri di atas gunung itu Di hadapan Tuhan Maka Tuhan lalu Angin besar dan kuat Yang membelak gunung-gunung Dan memecahkan bukit-bukit batu Menuhli Tuhan Tapi tidak ada Tuhan dalam angin itu Sesudah angin itu datanglah gempa Tapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu Bapak ibu yang kasih oleh Tuhan Tuhan berkata kepada Elia Yang sedang bersembunyi di dalam gua Keluarlah Berdiri di atas gunung itu Di hadapan Tuhan Kalau hari ini kita sedang Mengalami tekanan hidup Kalau kita mengurung diri Dan bersembunyi Saya katakan Itu bukan tindakan yang bijak sana Kalau kita mengurung diri Terus memikirkan kesulitan dan kesusahan kita Lama-lama kita akan Mengasihani diri kita sendiri Kemudian kita bisa Stres dan depresi Kemudian kita bisa Sangat putus asa Bahkan ada orang-orang yang berpikir-pikir Mereka melakukan tindakan bunuh diri Kalau kita membaca Di berita-berita saat sekarang ini Banyak dokter Banyak perawat Yang berjuang di garis depan Melihat begitu banyak orang Yang terkena penyakit Melihat begitu banyak orang yang Mengalami kematian Bahkan dirinya sendiri tertulat Dan anggota keluarganya juga bisa tertulat Apa yang terjadi? Banyak diantara mereka depresi Dan pada saat mereka tidak bisa mengungkapkannya Para orang lain Dalam beberapa berita Kita membaca Dokter pun Bisa melakukan bunuh diri Karena itu apa yang dilakukan oleh Tuhan kepada Elia Kemudian dari persembunyian Kemudian dari persembunyian Jangan menyembunyikan diri Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan Masalah sesulit dan sebesar apapun yang sedang kita hadapi Jangan kita tanggung sendirian Jangan kita bersembunyi dan mengurung diri Anda bisa mempunyai depresi Bahkan Anda bisa melakukan tindakan piti Dari teman yang bisa dipercaya Berbagilah Mungkin Bapak Ibu serta-tau tadi berkata Bagaimana saya bertemu dengan teman? Saya katakan sekarang dengan teknologi Kita lebih mudah berhubungan dengan orang lain Tanpa kita perlu bertemu Kita bisa menelpon satu dengan yang lain Kita bisa menghubungkan masalah kita dengan orang lain Kalau kita berbagi beban dengan orang lain Saya katakan beban itu bisa lebih ringan Tapi kalau kita tanggung beban itu sendiri Kita akan merasa itu sangat berat Kita berpikir hanya kita sendiri yang menanggung beban itu Satu kali saya dengan isi saya sedang bersuk Ada seorang ibu baru melahirkan anaknya Tapi ternyata anaknya lahir Bermasalah Jadi di rumah sakit itu apa yang terjadi Ibu itu menangis Ibu itu menangis Tidak bisa berbuat apa-apa Saya hanya bisa bersempati Saya hanya bisa melihat dan mendengar Keluhan mereka Saya secara pribadi tidak bisa berbuat apa-apa kepada mereka Tapi kapan dia berhenti menangis Kapan dia berhenti mengeluh Pada saat anaknya harus menjalani operasi Dia bertemu dengan banyak suami istri yang lain Dia遇到別的父母亲 Di mana anak-anaknya Menghadapi masalah Bahkan lebih berat daripada anaknya Dia遇到在那里 Ada別的孩子 比他的 孩子的生命 更重 Saya tidak sendirian Menghadapi masalah ini Sehingga para saat dia keluar dari ruang operasi Mereka tidak lagi menangis Mereka tidak lagi menangis Mereka tahu Penderitaan yang mereka alami Bukan dialami oleh mereka secara pribadi Ada banyak orang-orang lain Yang mengalami masalah yang sama Kalau pada masa pandemi ini Kita berkata Saya paling berita Buka mata 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 Banyak orang keliling kita yang malam berita Kalau Bapak Ibu serta sejari berkata Jalauh Tishun Jemun Dia berkata Saya berbicara kepada teman Malah mereka Mereka melecehkan saya Jalauh Saya berkata Saya berkata Kepada teman Teman berkata Masalah kecil seperti itu Kok kamu tidak bisa menghadapinya Kita bukan mendapatkan penghiburan kekuatan Seringkali kita justru dilemahkan oleh sikap mereka Dia bahkan mati untuk kita Berkolman untuk kita Kita berkata saat kita menceritakan masalah kita kepada Tuhan kita Dia tahu kelemahan-kelemahan kita Bukan saja dia mengerti kelemahan-kelemahan kita Dia pun sanggup menolong dan membantu setiap kita anak-anaknya Kita lihat 1 Korintus pasal 10 Ayat 13 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13 Ayat 13 mengatakan Pencobaan-pencobaan yang kamu alami Ialah pencobaan-pencobaan biasa Yang tidak melebihi kekuatan manusia Sebab Allah setia Karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu Pada waktu kamu dicobai Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar Sehingga kamu dapat menanggungnya Kiranya firman Tuhan Dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13 ini Memberikan kekuatan dan penghiburan kepada kita Tuhan tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui batas kekuatan kita Semua千万不会让我们 Mereka membuat震盪 di satu orang lain meninggalkan kita Di satu orang yang terdekat menjauhi kita Tapi firman Tuhan mantan Allah setia Allah tidak pernah meninggalkan kita anak-anaknya Bahkan di sini disampaikan Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar Sehingga kita bisa menanggung kesusahan dan penderitaan yang kita alami Kita lihat yang kedua Apa yang dilakukan oleh Tuhan kepada Elia Untuk membantu Elia bangkit kembali Mari kita lihat di dalam 1 Raja Raja 19 1 Raja Raja 19 ayat 11 Di begini firman Tuhan di dalam 1 Raja Raja 19 ayat 11 Lalu firmannya Keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Sesudah Elia keluar dari persembunyiannya Allah memerintahkan berdiri di hadapan Tuhan Kita tahu di dalam kehidupan kita sebagai manusia Kita tahu di dalam kehidupan kita sebagai manusia Ada masalah yang kita bisa atasi dan selesaikan dengan kekuatan kita pribadi Tapi juga ada masalah-masalah yang tertentu Kita perlu bantuan pertolongan orang lain Tapi apa yang seringkali terjadi Banyak masalah yang terjadi dalam kehidupan kita manusia Kita tidak bisa menghadapinya Orang lain pun tidak bisa membantu Biaran juga tidak bisa membantu Apa yang harus kita lakukan di saat yang seperti itu Berdiri di hadapan Tuhan Jatang kepada Tuhan Bukan pertolongan Tuhan Sama seperti apa yang terjadi kepada murid-murid Tuhan atau bahkan usaha yang lain tapi ternyata apa yang mereka lakukan itu tidak membuat kapal itu berhenti menghadapi masalah bahkan badai itu semakin besar bukan hanya membahayakan kapal tapi tidak membahayakan mereka yang ada di dalam kapal di saat yang sangat kritis seperti itu oh mereka ingat Yisus satu perahu dengan mereka karena itu mereka berteriak dan berseru kepada Tuhan Yesus suruh apa yang kau akan membiarkan kami bila asa bangun kemudian dia menghati ke angin dan badai itu diam tenanglah segala sesuatu mulai tenang dan jiyak bapak ibu yang kasih oleh Tuhan seringkali pada saat kita sedang menghadapi masalah apa yang kita lakukan dan kita berbuat oh kita berpikir saya sanggup menyelesaikannya kalau saya tidak sanggup ada orang lain yang bisa menyelesaikannya kapan kita ingat Tuhan seringkali saat kita putus asa disaat kita menghadapi jalan buntuk disaat kita mengetahui bahwa masalah kita tidak ada jalan keluar dan我们知道我们的问题是 我们的问题没有出入 di saat-saat seperti itu kita ingat Tuhan kenapa kita tidak membalikan posisinya ingat Tuhan terlebih dahulu datang kepada Tuhan terlebih dahulu baru kita melakukan apa yang bisa kita lakukan dan Tuhan akan melakukan apa yang tidak bisa kita lakukan satu waktu saya pernah menonton film Tristan dalam film itu tokohnya mengalami kesusahan yang besar dalam masalah ekonomi usahanya bangkrut kejar-kejar oleh penagih hutang sampai-sampai dia mengalami keadaan yang sangat berat dan putus asa akhirnya dia datang kepada seorang temannya 后来 dia就找他的朋友 dan teman itu sesama Kristian kemudian temannya itu memberikan sebuah nasihat yang sederhana 后来这个朋友就告诉他一个免疫的话 kalau tangan lelah 假如你的双手疲倦 lipat 就是开始握手 假如你的膝盖就感觉疲倦 就开始跪下 bapak ibu yang kasih ala Tuhan 亲爱的弟兄姐妹们 apapun masalah yang kita hadapi 我们遇到任何什么问题 dapat kita hadapi dengan berdoa 我们可以面对借此祷告 kita lihat Filipi pasal 4 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 ayat yang ke 6 di 6 Filipi 4 ayat yang ke 6 mengatakan Filipi pasal 4 di 6 janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur mari kita bersama-sama kita menerapkan apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus para kita jangan khawatir tentang apapun khawatir tidak pernah menyelesaikan masalah khawatir justru memperberat masalah kita di saat kita terlalu khawatir tentang hidup ini bahwa itu dalam doa dengan permohonan serta ucapan syukur kita percaya Allah yang mengasih kita nanti akan membantu menolong kita anak-anaknya kita lihat perkara yang ke 3 apa yang dilakukan oleh Tuhan kepada Elia untuk memulihkan Elia yang sedang depresi kita bahkan kembali Satu Raja Raja 19 ayat yang ke-11 Satu Raja Raja Pasal 19 ayat yang ke-11 Lalu firmannya keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan maka Tuhan lalu angin besar yang kuat yang membelak gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu menolongi Tuhan tapi tidak ada Tuhan dalam angin itu setudah angin itu datanglah gempa tapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu ayat 15 kiriman Tuhan kepadanya pergilah kembali ke jalanmu melalui padang ke Damcik dan setelah kau sampai kau harus mengurapi hati saya menjadi Raja atas Aram Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan perkara yang ketiga yang dilakukan oleh Tuhan kepada Elia yang sedang mengalami depresi berulang-ulang kali Tuhan menyampaikan firmannya yang dilakukan oleh Tuhan kepada Elia adalah supaya dia mendengarkan firmannya supaya dia mendengarkan kehenak dari Tuhan kita tahu pada saat kita menghadapi sebeban yang sangat berat kita merasa putus asa depresi tidak ada jalan keluar saya katakan kita bisa bangkit dari tenganan hidup itu kita kita mendengarkan firman adalah Tuhan sumber penghiburan baik kita anak-anaknya kita lihat dari dua korintus pasal yang pertama ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima dua korintus pasal pertama ayat 3 terpujilah Allah Bapak Tuhan kita Yesus Kristus Bapak yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan yang menghibur kami dalam segala peneritaan kami sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam peneritaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah ayat 5 sebab sama seperti kami mendapat sebagian berlimpah-limpah dalam kesengsaan Kristus demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah Bapak Ibu serta saudari yang dikasih oleh Tuhan kalau kita membaca di dalam dua korintus pasal sebelah Rasul Paulus mengungkapkan apa yang dia alami pada saat dia bekerja melayani pekerjaan kudus Tuhan dia mengungkapkan begitu banyak peneritaan yang harus dihadapi dia mengalami kelaparan dia mengalami kehausan dia mengalami karam kapal dia di dalam pari batu dia di derak di luar batas dia dituduh oleh saudara-saudara pasu dan banyak peneritaan yang lain yang dialami oleh Rasul Paulus mungkin kalau kita yang menghadapinya kita akan putus asa kita akan ambilkan sebuah contoh di listra Rasul Paulus dilempari batu dan orang-orang mengira dia mati mungkin dia mati dan dibangkitkan kembali tapi kemudian pada saat murid-murid itu menghampiri Rasul Paulus Paulus bangkit kembali dan apa yang kemudian dilakukan oleh Rasul Paulus dia kembali untuk memberitakan ini dia akan dipakai kita akan mempercayai bahwa muka dari Rasul Paulus itu berbaba jadi kita berpakai bahwa luka itu berpakai bahwa akan mempercayai bahwa karena dia dipakai dati batu oleh banyak orang 因为很多人 ya menghampiri apapari Tidak berpakai bahwa kalau kita yang mengalami hal seperti itu apa yang kita akan lakukan Mungkin saya datang ke Pakistan Warmajali. Sampai, gitu sayaresiboti saja deh. Atau mungkin kita bilang, Saya keluar dari Noria Peral. Mungkin kita bilang, Saya tidak mau di academics, deh. Dalam keadaan luka-luka Dia tetap pergi untuk pemberitaan ini Di dalam ayat yang keempat mengatakan Terpujilah Allah Bapak Tuhan kita Bapak yang penuh belas kasihan Allah sumber segala penghiburan Di dalam ayat yang keempat mengatakan Yang menghibur kami dalam segala peneritaan kami Sehingga kami sanggup menghibur mereka Yang berada dalam bermacam-macam peneritaan Paulus memang mengalami banyak peneritaan Tapi Tuhan setia Tuhan tidak pernah meninggalkan dia Tuhan terlalu dekat dengan dia Tuhan memberikan penghiburan kepada dia Sehingga di saat dia sangat menderita sekalipun Dia bisa memberikan penghiburan kepada mereka yang menderita Kalau kita membaca firmanya Kita tahu banyak orang-orang kudus Mengalami kesusahan yang besar Kalau kita baca kisah-kisah yang terjadi kepada orang-orang kudus Dan merenungkan akhir hidup mereka Kita percaya kita pun akan terhibur Seperti apa yang dialami oleh Ayu Dalam satu hari dia kehilangan sepuluh anak Dalam waktu yang singkat Seluruh kekayaan yang habis Bukan itu saja dari ujung kepala sampai ujung kaki Dia mengalami borok Barak yang berbau busuk Sampai jumpa Dia mengalami borok Karena dia mengalami borok Π� om jeszcze bambang Dia membenciピプ Dan dia berkata Bada kata Bada kata Bada kata лавnya Jude ratio Bada ikusi Timur Bat Selama tujuh hari mereka duduk diam dan tidak berkata apa-apa Tetapi sesudah lewat tujuh hari Mereka mulai berbicara Apa yang diucapkan oleh mereka Kamu berdosa Kamu rampas hak anak yatib Hak anak yatib Kamu rampas hak jana-jana Tuduhan demi tuduhan ditujukan kepada Ayub Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan Penderitaan yang dialami oleh Ayub sangat-sangat berat Ayub yang merasa kecewa Bukan hanya kepada teman-temannya Dan dia juga berkata Kenapa Tuhan ini Kenapa dia malami hayang seperti itu Tetapi kemudian pada akhirnya Tuhan menyatakan kemuliaannya Nah最后呢 Tuhan开始 顯現 Tuhan disembuhkan dari penyakitnya Ayub dikembalikan segala apa yang dimilikinya Dua kali lipat Dan yang paling penting adalah Masalah hidup perhaninya Dan yang paling penting adalah Masalah hidup perhaninya Terima Tuhan mengatakan Dulu dari kata orang Saya mendengar tentang Tuhan Tapi sekarang Saya melihat dengan mata kepala sendiri Karena itu apapun yang terjadi Dan kita alami Baca firman Renungkan firman Belajar pengalaman dari orang-orang kudus Pada masa yang lalu Maka Allah sumber penghiburan Akan menghibur kita Kita lihat yang terakhir Kita baca kembali Satu Raja Raja 19 Liewang之上 19章 Ayat yang ke-15 Sampai jumpa Demikian punya firman Tuhan Di dalam Satu Raja Raja 19 Ayat yang ke-15 Liewang之上 19章 15 Firman Tuhan keparanya Pergilah Kembali ke jalanmu Melalui Padanggurun Kedamsi Setelah engkau sampai Engkau harus mengurapi Hatsai Menjadi Raja Atas Arab Bapak-Ibu yang kasih oleh Tuhan Perkara yang ke-4 Bagaimana Tuhan Memulihkan kembali Kehidupan Dari para Edyah Dalam Edyah 15 Mengatakan Pergilah Kembali ke jalanmu Kemudian Kemudian Dia harus melakukan Kembali Tugas-tugas Kenabian Dia Mengurapi Hatsai Menjadi Raja Atas Arab Bapak-Ibu yang Terima kasih oleh Tuhan Tara Allah yang ke-4 Untuk Memulihkan Edyah Adalah Mengingatkan Kembali Status Daripada Edyah Dan pekerjaannya Adalah Melakukan Tugas Kenabian Sehingga Tuhan Kata Lakukan Kembali Apa yang Kamu Lakukan Dari Dan Bila Dalam Kedua Sebagai Anak Tuhan Saat kita Menghadapi Tekanan Hidup Yang Berat Mari kita Bersama Sama Melihat Diri Kita Masing Masing Kita Kasi Kasi Kita Masing Kita Masing 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 Lalu Ketir 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 Masing Masing Ketir 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 Tapi Bagaimana Tuhan Memandang Kita Kita Dari Satu Petrus Pasa 2 Aat Yang 9 1 Petrus 2 ayat yang ke-9 Tetapi kamu lah bangsa yang terpilih Imamat yang rajani Bangsa yang kudus Umat kepunyaan Allah sendiri Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari dia Yang telah memalih kamu keluar dari kegelapan Kepada terangnya yang ajaib Bapak ibu yang kasih oleh Tuhan Siapa diri kita dihadapan Tuhan Kita adalah biji mata Tuhan Status apa yang kita miliki dihadapan Tuhan Kita ini bangsa yang terpilih Kita ini adalah kaum imamat yang rajani Kita ini adalah bangsa yang kudus yang sudah dibeli oleh Tuhan Kita adalah milik kepunyaan Tuhan Mari kita bersama-sama kita saling mengingatkan Di saat kita merasa diri kita hina Kecil, tidak berdaya Kita harus mengingat Status kita yang mulia yang dihadapan Allah Sama seperti Tuhan mengingatkan Kamu ini Nabi Kamu ini pelayan Tuhan Dia pun mengingatkan kita anak-anaknya Kita adalah bangsa yang kudus Kita adalah bangsa yang kudus Kita adalah bangsa yang kudus Imamat yang rajani Bangsa yang terpilih Kita adalah umat kepunyaan Allah Kalau kita tahu Status kita Apa yang harus kita lakukan Elia kembali melakukan tugas-tugas ke Nabihan dia Demikian pula dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan Lakukan kembali Apa yang semula kita lakukan Kita baca Wahyu Pasal 2 Ayat yang kelima Wahyu Pasal 2 ayat yang kelima Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh Bertobatlah Lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan Jika tidak demikian Aku datang para mu Dan aku akan mengambil kakirianmu dari tempatnya Jikalau engkau tidak bertobat Firman Tuhan yang sudah kita baca adalah Teguran Tuhan Yesus kepada sidang jemaat Efesus Sekalipun dihadapan Tuhan Mereka melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik Tuhan melihat pekerjaan mereka Jadi payah mereka Ketekunan mereka Mereka mengerti kebenaran Tapi mereka melakukan semuanya itu Bukan atas dasar kasih kepada Tuhan Tidak seperti yang semula mereka lakukan Karena itu Tuhan mengingatkan kembali Namun demikian aku mencelangkau Karena kau telah meninggalkan kasihmu yang semula Karena itu Tuhan mengingatkan Lakukan kembali Apa yang semula mereka harus lakukan Sekalipun keadaan saat sekarang ini Tidak mengizinkan kita untuk berkumpul di gereja Terharusnya keadaan seperti ini Tidak akan mengurangi niat kita untuk beribadah Bahkan akan lebih banyak waktu untuk kita berdoa kepada Tuhan Ada banyak waktu kita bersekutu dengan Tuhan Sekalipun melalui media online Lakukan kembali apa yang harusnya kita lakukan Bersyukur pada Tuhan Kita sudah bersama-sama mendengarkan sebagian dari parafimanya Bagaimana Elia sekalipun mengalami tekanan hidup yang sangat berat Dia bisa bangkit kembali Dipulihkan kembali Bahkan kemudian dia akhirnya terangkat ke sorga Tanpa melalui kematian Ada masalah seperti apapun Jangan menyembunyikan diri Keluar dari gua Berbicara kepada orang lain Terutama berbicara kepada Yesus Yang kedua Kalau kita menghadapi masalah yang terlalu berat Berdiri di hadapan Tuhan Datang kepada Tuhan Yang ketiga Di saat kita menghadapi tekanan yang terlalu berat Dengarkan firmannya Belajar kepada pengalaman orang-orang kudus pada masa lalu Dan yang terakhir Ingat status kita yang mulia Lakukan kembali Apa yang seharusnya kita lakukan Kiranya firmannya Tuhan ini akan menjadi berkat Kekuatan penghiburan untuk kita anak-anaknya Kita akan akhirnya dengan menaikkan pujian Kidung 146 Kidung 146 Kidung 146 Setiap waktu Ya Tuhan Tuhan janganlah tinggalkanku Kusanda pada Yesus Tuhan mohon bantu dan bekatiku Kusanda pada Yesus Kusanda pada Yesus Tuhan mohon bantu dan bekatiku Kusanda padanya setiap waktu Kusanda pada Yesus Suruh pimpinan lo Yang dan malamu Kusanda pada Yesus Tuhan pada Yesus Tuhan mohon bantu dan bekatiku Terima kasih telah menonton